Rahasia kunci wasiat jelit 12 Mendadak terdengar ujung baju tersampok angin, tau-tau di hadapannya sudah berkelebat datang beberapa sosok bayangan manusia yang pada berdiri sejajar di hadapannya. Dua orang yang ada di sebelah kiri adalah majikan dari Sian Kiai Sulu di daerah Kiyang Pak Ih Bun Hon Su adanya sedang di sampingnya adalah Pek So Su Seng Jan Ing. Dua orang berdiri di sebelah kanan adalah Tiong Chou Siang Ku, saat ini di tangan mereka berdua sudah pada mencekal senjata tajam. Di tangan kiri Seng Pet mencekal siapua emas yang memancarkan cahaya tajam, sedang di tangan kiri dan kanan Tukiu mencekal gelang Hou So Gien Chian serta pit besinya. Melihat munculnya orang-orang itu mendadak pemuda yang berbaju biru itu menukuk lutut dan menubruk ke depan dengan kecepatan bagaikan kilat, di antara berkelebatnya sinar pedang terlihat bunga-bunga pedang memenuhi angkasa. Kembali bentak berhuyai Toti yang dengan suara rendah. Pemuda berbaju biru itu segera menyahut dan berkelebat kembali lagi ke tempat semula. Pulang pergi hanya dilakukan dalam sekejap metel, tapi dalam waktu yang singkat itu pula dia sudah melancarkan tiga tusukan dasyat ke arah Tiong Chou Siang Ku yang Seng Pet serta Tukiu bersama-sama menggerakkan senjatanya untuk memusnahkan datangnya serangan tersebut. Agaknya dalam hati pemuda berbaju biru itu merasa sangat tak puas. Su Heng serunya pada Bu Ye Toti yang dengan suara berat. Bila mana malam ini kita biarkan beberapa orang ini meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup-hidup, bila mana berita ini sampai tersiar di dalam dunia kangong bukankah hanya akan merusak nama baik dari Butong Pei kita baik Ie Bun Hon Chu maupun Tiong Chou Siang Ku agaknya pada tidak ingin mengikat permusuhan dengan pihak Butong Pei yang ketat dari anak murid Butong Pei kami. Hal ini menunjukkan kalau kepandaian kalian sungguh luar biasa sekali, haaa, haaa, tooti yang terlalu merendah sahut Seng Pet sambil tertawa terbahak-bahak. Bila mana bukannya anak murid Butong Pei turun tangan setengah-setengah, bagaimana mungkin Chai He, dua bersaudara bisa melewati halangan tersebut? Perkataan ini memang tidak salah sambung Ie Bun Hon Chu pula. Bila mana anak murid Butong Pei yang tersebar di seluruh penjuru mengadakan perlawanan dengan sepenuh tenaga, Chai He pun tidak mungkin bisa menerjang halangan tersebut dengan demikian mudahnya, Bu Ye Tooti yang hanya tertawa-tawar, ujarnya, kepandaian silap dari saudara-saudara sekalian lihai sekali, Pinto pun tahu kalau dengan kekuatan anak murid kami tidak bakal bisa menghalangi kalian dengan tenaga dalam kalian yang tinggi. Tentunya sudah banyak murid kami yang terluka di tangan kalian bukan berbicara sampai di situ sinar matanya yang amat tajam segera berkelebat memandang beberapa kali ke arah beberapa orang itu. Kembali si siapuak mas Seng Pei tersenyum. Walaupun beruntung Chai He, dua bersaudara berhasil menerjang lolos dari ketiga cegatan yang dipasang partai Butong kalian tetapi senjata kami tak membekas darah, kami sama sekali tak membunuh maupun melukai anak murid Tooti yang katanya. Chai He pun hanya metotok luka tiga orang anak murid Butong Pei sambung Ie Bun Hon Tu. Tetapi urusan ini sudah terjadi karena berada dalam keadaan terpaksa, Chai He tidak bisa membiarkan Gou Kiam bersatu padu sehingga barisan pedang Gou Kiam Sin yang amat terkenal di seluruh langit itu terbentuk, terdengar suara bentakan gusar berkumandang datang dengan ramainya, jelas sekali ada banyak tempat yang lagi terjadi pertempuran-pertempuran sengit. Bu Ye Tooti yang dengan perlahan berubah jadi tenang kembali, dia menghela nafas panjang. Hehehe, orang yang datang malam ini tak sedikit jumlahnya, dan merupakan suatu peristiwa yang belum pernah dialami kami pihak Butong Pei sejak ratusan tahun yang lalu, Kami orang yang melakukan pekerjaan dagang masih untung tidak sampai mati datang kemari, sambung Seng Pei tersenyum. Entah sukakah Tuheng memberi sedikit penghargaan kepada kami orang yang berdagang untuk membawa pergi bocah tersebut? Hehehe, hehehe, apakah Seng Heng tidak merasa perkataanmu itu terlalu ringan seru Ie Bun Hon Tu sambil tertawa dingin? Kini Chai He ada di sini, bila mana kau hendak membawa pergi bocah tersebut dengan begitu ringan, bukankah sama saja dengan tidak memandang sebelah mati kepada Chai He, HMMM, HMMM, Ie Bun Heng, bila mana kau hendak ikut serta di dalam dagangan ini maka kita pun terpaksa harus mengambil caranya tersendiri seru sileng biantiat pitukiu dengan tawar. Hehehe, hehehe, urusan ini menyangkut modal selembar jiwa. Agaknya kami dua bersaudara tidak kuat melakukan perdagangan ini, sambung Seng sambil tertawa terbahak-bahak. Langit dan bumi amat luas, dimanapun terdapat gunung nan hijau untuk mengubur tulang-tulang kalian. Bila mana saudara bermaksud mengadu jiwa lebih baik jangan dilakukan di dalam kuil Seng Yuan Kuan. Dan kami ini tiba-tiba tegur pemuda berbaju biru itu dengan amat dingin. Bila mana dugaan pintu tidak salah, sebentar lagi bakal muncul jago-jago buling. Lebih baik kalian berempat bersabar dan tunggu sebentar lagi, ujar Bu Ye To Tiang pula. Baru saja selesai berkata mendadak telinganya dapat menangkap suara tersampoknya. Ujung baju terkena udara, tiga sosok bayangan manusia dengan cepat bagaikan kilat berkelebat datang. Tiong Chou Siang Ku serta Ie Bun Hon Tu pada menengok ke arah di mana datangnya bayangan manusia itu. Tampaklah orang itu memakai pakaian singsat abu-abu keperak-perakan dengan kain hitam membungkus kepala sehingga cuma kelihatan sepasang matanya yang dingin dan amat tajam sedang di tangannya menenteng sebilah pedang panjang. Cukup ditingjau dari gerakan tubuh mereka bertiga yang amat gesit, beserta kelebatan sinar matu yang dingin dan tajam itu tidak sulit untuk menduga kalau mereka semua adalah jago-jago berkepandaian tinggi yang memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Diam-diam Bu Ye To Tiang merasa hatinya rada bergidik. Jika ditingjau dari kepandaiannya mereka bertiga tentulah jagoan lihai dari suatu daerah tetapi dari manakah asalnya? Begitu lihai dia orang sehingga berhasil menerobos halangan-halangan yang ketat dari murid-murid Butong Pei pikirnya. Belum habis dia berpikir tampaklah dua sosok bayangan sudah meloncat datang di hadapannya. Dan danan dari kedua orang itu sangat aneh sekali. Orang yang ada di sebelah kiri memakai jubah berwarna merah darah dengan di depan dadanya terukir sebuah obor yang disulam dengan benang emas pada punggungnya tergantung sebuah pipa tembaga sebesar lengan dengan panjang 3 depa 8 cun. Di tangannya mencekal sebuah tongkat perak yang khusus digunakan untuk menotok jalan darah. Usianya kira-kira 40 tahunan. Wajahnya berbentuk paras kuda dengan jenggot yang pendek seperti kawat, sepasang matanya berbentuk segitiga yang amat aneh dan memancarkan cahaya terang, perawakannya tinggi besar dan sebuah mahkota terbuat dari emas menghiasi kepalanya. Sedang orang yang ada di kanan memakai jubah berwarna putih dengan seikat tali rami terikat pada pinggangnya, rambut yang panjang terurai sepanjang pundak, tangan mencekal sebuah tongkat berkepala ular. Begitu mereka berdua muncul di tengah kebun dengan langkah yang lebar lantas melanjutkan gerakannya menuju ruangan, terhadap beberapa orang yang ada di sekeliling tempat itu mereka sama sekali tidak ambil gubris, sekejap pun tidak. Tiong Chou Siangku serta Ie Bun Hon Tu yang melihat munculnya kedua manusia aneh itu lantas bertukar pandangan sekejap dan mengundurkan diri dua langkah ke belakang tanpa mengucap sepatah katapun. Bu Ye To Tiang yang beriman kuat diam-diam pun mulai menyalurkan tenaga kuekangnya siap sedia menghadapi sesuatu tetapi pada paras mukanya sama sekali tidak berubah terhadap munculnya kedua orang ini dia pun pura-pura tidak melihat. Sebaliknya pemuda berbaju biru itu tidak kuasa untuk menahan rasa gusar di hatinya, pedang di tangannya dengan cepat dikebaskan ke depan sedang tubuhnya maju tiga langkah ke depan. Di antara berkelebatnya pergelangan tangan tampaklah bunga-bunga pedang menghiasi angkasa menghalangi perjalanan pergi dari dua orang itu. Berhenti bentaknya dengan dingin. Si orang berbaju putih dengan rambut terurai panjang itu segera angkat tongkat berkepala ularnya menangkis datangnya pedang tersebut. Lohu adalah Sam Im So, si tangan pencabut nyawa, Tiao Cian adanya serunya dingin. Pemuda berbaju biru itu yang belum pernah berkelana di dalam dunia Kangou, kecuali dua suhengnya maka belum pernah ia kenal dengan orang lain, sekalipun nama besar dari Tiao Cian lebih terkenal sepuluh kalipun belum tentu membuat dia orang jadi jari. Pedangnya kembali digetarkan membentuk cahaya tajam yang dingin dan menyilaukan mata. Sekalipun kau adalah Im So Yang So setelah dikuil Sam Yuan Koan ini jangan harap bisa bertingkah semaunya, Bu Ye Tooti yang melirik sekejap ke arah sutenya dia pun tidak membentak untuk mencegah perbuatannya itu. Jelas sekali Bu Ye Tooti yang memiliki batin yang kuat ini sudah mengerti kalau situasi macam ini sangat penting sekali dan tidak terhindar dari satu pertempuran yang amar seru. Dia tahu sekalipun dirinya mencegah sutenya untuk jangan bergebrak belum tentu pertempuran malam ini bisa terhindar dengan begitu saja. Tampak Im So Tiao Cian sedang memutar-mutar biji matanya yang aneh itu. Bocah! Sungguh tidak kecilnya Limu! Kau anak murid siapa? Ayo cepat sebutkan namamu anak murid Butong Pei! Ken Jap Ching sahut pemuda berbaju biru itu dingin. Kembali Tiao Cian tertawa dingin. Kau orang bukanlah tandingan dari Loahu. Bila mana benar-benar ingin bergebrak cepat undang keluar Chiang Bun Suhumu serunya. Dia yang melihat usia Ken Jap Ching paling tidak baru 22 tahun di dalam anggapannya dia orang tentulah anak murid dari Bu Ye Tooti yang. Chiang Bun Suheng dari Cai He ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi sekali, ujar Ken Jap Ching dengan dingin. Dengan kedudukannya yang sangat terhormat, beliau tidak akan semelarangan unjukkan diri. Bila mana kau benar ingin bertemu dengan Suhengku, heee, heee, mudah, mudah saja asalkan kau orang bisa menangkan pedang di tanganku ini, akaha. Bu Ye Tooti yang adalah Suhengmu teriak Tiao Cian rada tergerak. Tidak salah, kenapa kalau begitu Loahu sudah memandang terlalu rendah akan kedudukan, tongkat berkepala ular di tangan segera ditotokan ke arah depan dengan dasyatnya. Pedang panjang di tangan Ken Jap Ching segera digerakkan dan menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh pedang. Di antara berkelebatnya cahaya yang menyilaukan mata pedang tersebut sudah melesat dari samping tongkat berkepala ular itu lalu menangkis datangnya serangan tersebut. Bentrokan senjata yang terjadi baru-baru ini sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, padahal di antara bentrokan itulah masing-masing pihak sudah mengadu tenaga kuekang dengan dasyatnya. Walaupun Ken Jap Ching berhasil menangkis datangnya serangan tongkat berkepala ular dari Tiao Cian tidak urung lengan kanannya terasa linu, diam-diam dia merasa amat terperanjat sekali. Ah ah ah, tidak disangka tenaga dalam siluman tua ini amat dasyat. Aku tidak boleh memandang terlalu rendah pikirnya. Sebaliknya si Sem Im Su Tiao Cian pun diam-diam merasa terperanjat, pikirnya, tidak disangka bocah yang masih amat muda ini memiliki tenaga dalam yang demikian sempurna, kiranya nama besar dari Butong Pei yang tersiar dalam bulim bukanlah nama kosong belaka. Dengan bentrokan tadi maka di dalam hati mereka berdua pun semakin waspada lagi, siapapun tak ada yang berani memandang rendah pihak musuhnya. Terdengar Tiao Cian mendengus dingin. HMM. Nama besar dari Butong Pei kiranya bukan nama kosong belaka. Malam ini Lo Ohu ingin minta beberapa petunjuk dari ilmu silat simpanan dari Partai Butong, tongkat kepala ularnya didorong ke depan lalu menotok ke samping, hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan tiga serangan gencar mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Ken Jap Ching. Ken Jap Ching yang sudah saling bentrok satu kali dengan dirinya di dalam hati mengerti bagaimana dasyatnya tenaga dalam orang tersebut dia pun mengerti dengan senjata ringan bila mana hendak menangkis tongkatnya yang merupakan senjata berat tentu akan menderita kerugian. Maka hawa murninya ditarik panjang-panjang kemudian dengan gesitnya menghindar dari serangan tersebut sedang pedangnya dengan cepat membabat dari samping. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini sangat berada di luar dugaan manusia aneh tersebut seketika itu juga Tiao Cian kena desak mundur satu langkah ke belakang. Tiao Cian yang melihat dirinya kena didesak mundur satu langkah oleh pemuda tersebut di hadapan umum dari rasa malu dia jadi amat gelusar sekali. Tongkat berkepala ular di tangannya mendadak digetarkan ke depan dan melancarkan serangan gencar. Hanya di dalam sekejap saja bayangan tongkat berkelebat memenuhi angkasa disertai suara sambaran angin yang menderu-deru. Ken Jap Ching segera bersuit nyering. Pedang pusaka di tangannya dengan cepat digerakan membentuk serentetan pelangi berwarna keperak-perakan meluncur masuk di antara menggulungnya bayangan tongkat itu. Suatu pertempuran sengit yang jarang terjadi di dalam dunia Kangou segera terbentang di depan mata, tampaklah bayangan tongkat berkelebat laksana gunung sehingga menimbulkan cahaya putih yang memasuki mata. Sepasang mata yang tajam bagaikan kilat dari Buye Toti yang dengan tak penuh perhatian tercurah ke tengah kalangan pertempuran Dambi yang tebaga murninya sudah dikerahkan mencapai sepuluh bagian. Dan di kedua belah tangannya ia bersiap sedia bila manasutenya tidak kuat bertahan lagi maka dengan sepuluh tenaga dia akan melancarkan serangan menolong. Si manusia aneh bermah kota emas, dengan jubah berwarna merah darah itu pun dengan melototnya setasang matanya yang berbentuk segitiga memperhatikan terus ke tengah kalangan pertempuran dengan wajah melengak. Agaknya dia sama sekali tidak menyangka kalau di dalam partai Butong kecuali Buye Toti yang serta Im Yang Chu masih ada seorang jagoan lihai yang demikian mudanya. Ie Bun Hantu serta Tiong Chow Siang Ku yang selama ini menonton jalannya pertempuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat kejadian itu dalam hati merasa terkejut juga. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau seorang pemuda yang tak berfernama dari Butong Pei ini bisa bergebrak dalam keadaan seimbang dengan diri Sem Im Su Tiao Chian yang merupakan iblis sakti dari dunia Kang Ou. Bayangan tingkat bergoyang silih berganti cahaya pedang berputar-putar memeningkan kepala. Hanya di dalam sekejap itu saja mereka berdua sudah bergebrak sebanyak 30 jurus dengan serunya tapi keadaan masih seimbang tanpa ada yang menang dan tanpa ada yang kalah. Si manusia aneh berbaju merah itu pun agaknya semakin lama semakin merasa tidak sabar, sambil menggoyang-goyangkan tongkat penotok jalan darahnya yang terbuat dari perak dia memandang ke arah Buye Toti yang dengan pandangan dingin. Siapa saudara? Apa punya kesenangan untuk melayani beberapa jurus dengan cahaya tantangnya? Dengan perlahan Buye Toti yang mengebutkan ujung jubahnya lalu berjalan maju dengan langkah perlahan. Biarlah Pinto melayani beberapa jurus sahutnya. Su Heng, tunggu dulu, biarlah si Yau Te yang menemui dirinya terdengar suara bentakan keras berkumandang datang. Ketika para jago pada menengok ke belakang maka terlihatlah Imbiang Cu sambil mencekal pedang melayang datang dengan gerakan yang amat cepat. Di belakangnya menyusul datang 12 orang Tosu berusia pertengahan dengan wajah yang serius dan masing-masing pada mencekal sebilah pedang berjalan mendatang. Gerakan tubuh Imbiang Cu ini amat cepat sekali, hanya di dalam sekejap metode dia sudah berada kurang lebih 45 depa dari manusia aneh berbaju merah itu dan menghentikan gerakannya. Pinto anak murid dari Butong Pei, Imbiang Cu adanya mohon petunjuk beberapa jurus dari saudara, ujarnya dengan keren sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Chai Hei adalah tokwe, si api beracun, chingak, ujar manusia aneh berbaju merah itu dengan suara yang dingin menyeramkan. Lama sekali Pinto mendengar nama besar dari chingheng. Malam ini bisa bertemu muka sungguh beruntung sekali, silahkan saudara mulai turun tangan, si api beracun chingak tertawa dingin. Butong Pei merupakan sebuah partai lurus yang selamanya membicarakan soal peraturan bulim, maaf Chai Hei adalah seorang manusia kasar yang bersifat berangasan dan tidak mengerti akan soal tersebut. Tongkat penotok jalan darahnya dengan menggunakan jurus Tianwa Lim atau Alar Langit Muncul Mega, dengan cepatnya mengancam jalan darah siap ti di atas tubuh Imbiang Cu. Serangannya amat ganas, kejam dan mengancam tempat kematian dari manusia. Melihat datangnya serangan yang amat ganas itu Imbiang Cu segera menggerakkan pedangnya dengan menggunakan jurus Kiem Siken Wan atau serat emas melingkari pergelangan menghajar pergelangan tangan kanan dari chingak, yang memaksa dia orang terpaksa harus menarik kembali serangannya itu. HMM Ilmu pedang yang bagus seru si api beracun chingak sambil mendengus dingin. Telapak tangan kanannya ditekan ke bawah menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut sedang telapak kirinya didorong ke depan bersamaan waktunya pula dia maju ke depan, tongkat perak penotok jalan darahnya menggunakan jurus Wanteh Wan Im atau mengobrak abrik dengan tangan dari arah bawah menggulung ke atas dengan cepatnya. Imbiang Cu segera menggoyangkan pedangnya membentuk berpuluh-puluh kuntum bunga pedang yang menyilaukan Meta, tubuhnya berturut-turut mundur tiga langkah ke belakang. Tetapi sebentar kemudian dia sudah maju kembali ke depan menyerang sisi tubuh musuh, gerakan pedangnya tiada putus diarahkan ke depan. Tampaklah cahaya terang berkelebat menyilaukan Metu disertai bunga pedang hanya di dalam sekejap Metu dia sudah melancarkan tusukan berantai. Serangan yang gencar dan berantai ini seketika itu juga memaksa si api beracun Shin Gak terdesak mundur ke belakang. Tetapi begitu delapan serangan berantai dari Imbiang Cu ini berlalu maka Shin Gak pun lantas melancarkan serangan tongkat perak jalan darahnya bagaikan seekor ular beracun berkelebat tiada hentinya dengan berbagai perubahan yang aneh dan ganas setiap serangannya mengancam jalan darah kematian dari Toosu tersebut. Dengan penuh perhatian Imbiang Cu terus-menerus menggerakkan pedangnya laksana titiran roda kereta, cahaya terang berkelebat menyilaukan Metu dengan ketatnya dia menutup seluruh titik-titik kelemahannya. Sinar Metu Ie Bun Hon Su berkelebat tiada hentinya mendadak dia merangkap tangannya menjurah kepada Bu Ye Too Tiang. Tuheng apakah kau membutuhkan bantuan dari Cai Hai tanyanya sambil tertawa? Terima kasih, Pinto tak begini merepotkan dirimu, tolak Bu Ye Too Tiang sambil tertawa-tawa. Waktu itulah kedua belas orang Toosu berusia pertengahan yang mengikuti dari belakang Imbiang Cu kini sudah menyebarkan diri membentuk dua buah berisi Ngo Heng Kiam Tin siap-siap menanti serangan musuh. Barisan pedang Ngo Heng Kiam Tin dari Butong Pei serta barisan Elo Hentin dari Siau Lim Pei merupakan barisan terkenal di kolong langit dan jarang sekali ada orang yang bisa meloloskan diri dalam keadaan selamat dari kurungan barisan tersebut. Kedua belas orang Toosu yang dibawa Imbiang Cu pada saat ini merupakan anak murid Butong Pei pilihan di antaranya angkatan pertama. Setiap orang bukan saja memiliki ilmu pedang yang amat lihai apalagi dengan 20 tahun latihan pula terhadap barisan Ngo Heng Kiam Tin itu pun sangat hafal sekali. Kini kedua buah barisan pedang tersebut sudah dibentuk maka sama saja dengan suatu dinding baja sudah terbentuk di sana. Si Leng Biantiat Pitukiu yang melihat semakin bertempur situasinya semakin tegang bahkan pihak Butong Pei sudah mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk melindungi diri Siau Lim dalam hati mulai merasa amat cemas. Elo Oto A, bisiknya kepada si Tiem Siapok A Seng Pet. Walaupun orang yang sudah datang pada malam ini tidak sedikit jumlahnya tetapi belum tentu bisa menahan serangan dari Butong Pei yang amat kuat ini. Apakah kita baru turun tangan setelah mereka berhasil menentukan siapa menang siapa kalah orang yang bisa menyerbu kemari boleh dikata bukan termasuk manusia sembarangan saja, ujar Seng Pet. Bila mana kita turun tangan terlalu pagi ada kemungkinan malah menjadi arah perhatian orang banyak. Kita pun belum tahu siapakah ketiga orang berpakaian singsat warna abu-abu keperakperakan dengan kain hitam pembungkus kepala itu, lebih baik untuk sementara waktu kita tunggu dulu sampai mereka pun ikut turun tangan, dengan mengambil kesempatan sewaktu keadaan amat kacau itulah kita baru turun tangan merebut bocah tersebut. Ingat kau yang merebut Seng bocah sedang aku pembuka jalan setelah berhasil mendapatkan bocah itu jangan sampai terkurung di dalam barisan pedang engkau heng kiam tin. Mereka berdua merundingkan urusan itu dengan masing-masing menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara walaupun perhitungan dia sedikit tak salah. Cuma sanyang mereka tidak menyangka kalau ketiga orang berbaju keperakperakan itu pun mempunyai maksud yang sama dengan mereka. Sejak muncul dirinya di sana mereka sama sekali tidak bercakap-cakap bahkan berdiri dengan membentuk kedudukan segitiga. Waktu itu pertempuran sengit antara Ken Jap Ching dan Tiao Chiampur sudah mencapai pada taraf tegang-tegangnya tongkat berkepala ularnya, pedang panjang semakin panas dan semakin dasyat. Ken Jap Ching menang di dalam kegesitan dari perubahan jurus pedang sedang Tiao Chiampur menang di dalam kesempurnaan ilmu kuekangnya karena itu keadaan mereka seimbang tak ada yang menang tak ada yang kalah. Pertempuran antara Imbiang Chu serta si api beracun Senggak pun seimbang tanpa ada yang bisa rebut kemenangan. Sejak semula Imbiang Chu sudah mengenal sekali nama besar api beracun ini, ia tahu bila mana sampai membiarkan dia orang mengeluarkan ilmu kepandayan api beracunnya maka malam ini dirinya pasti akan menderita kerugian yang amat besar. Pedangnya melancarkan serangan kencang lagi sedikitpun dia tidak memberi kesempatan bagi Senggak untuk mengeluarkan senjata rahasia api beracunnya tersebut. Dengan perlahan Imbiang Chu mengangkat kepala memandang cuaca sewaktu dilihatnya waktu sudah menunjukkan kentongan ke tempat dalam hatinya kelihatan mulai cemas. Kedatangannya malam ini sama sekali bukan dikarenakan Xiaoling karena itu dia orang tidak terlalu memperhatikan bocah tersebut. Kini melihat Imbiang Chu dan Ken Jap Ching sudah terlihat di dalam suatu pertempuran yang amat sengit dalam hati lantas tahu pertempuran itu tidak bakal bisa diselesaikan di dalam ratusan jurus. Apalagi orang yang sedang dinantikan tak kunjung datang pula hatinya semakin dibuat cemas lagi. Dengan cepat dia menyapu sekejap ke arah tiga orang berpakaian singsat itu. Apakah kedatangan kalian bertiga juga dikarenakan anak kunci Cingkong Cie Au dalam hati dia tahu Tiong Chow Siangku sukar dilayani, apalagi sengpet menjadi orang amat licik dan amat cerdik sekali. Ada kemungkinan malah dia sendiri yang kena diselomoti. Karena itu bukannya mencari gara-gara dengan Tiong Chow Siangku sebaliknya dia coba mencari gara-gara dengan ketiga orang lelaki berpakaian singsat dan menutupi wajahnya dengan kain hitam itu. Seketika itu juga orang berpakaian singsat itu dengan dinginnya mengalihkan enam buah matanya ke atas tubuh Ie Bun Hantu. Kalau memangnya benar kau mau berbuat apa seru orang pertama dengan suara dingin. Kalau memangnya sudah berani memandangi Gunung Butong San ini dan menerjang rintangan yang dipasang tentunya termasuk manusia punya nama buat apa kalian bersikap sembunyi HMM. Apakah tidak merasa terlalu memalukan nama kalian sendiri, urusan dari kami bersaudara tidak usah kau banyak cerwet seru orang itu lagi. Hehehe, cuma sayang Chai He harus melihat bagaimanakah wajah yang sebetulnya dari kalian begitu teriak Ie Bun Hantu sambil tertawa dingin. Dan tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya diayun ke depan kelima jari tangannya laksana kuku elang dengan cepat menyambar ke atas kain hitam yang menutup wajah lelaki tersebut. Lelaki itu dengan cepat menggerakkan pedangnya membabat ke arah depan dengan menggunakan jurus lincian suhang atau angin berat menggulung tikar kecepatan geraknya benar-benar berada di luar dugaan dari Ie Bun Hantu. Dengan hati terperanjat buru-buru Ie Bun Hantu meloncat mundur untuk mengundurkan diri dari serangan pedangnya itu. Lelaki itu tetap berdiri di tempat semula tidak melakukan pengejaran lebih lanjut. Melihat kejadian itu Bu Ye To Tiang diam-diam mengerutkan alisnya rapat-rapat. Dari manakah asalnya ketiga orang itu pikirnya? Cukup dilihat dari gerakan pedangnya itu sudah dapat diketahui kalau kepandayan silatnya pasti tidak ada di bawah si api beracun Shin Ga serta si tangan pencabutnya Watiau Chian, terdengari Ie Bun Hantu tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Haa, haa, sungguh cepat gerakan pedangmu, cukup mengandalkan kecepatan dari seranganmu tadi Chai Hai seharusnya minta beberapa petunjuk dari dirimu, telapak tangannya dengan disertai tenaga pukulan yang amat dasyat segera membabat ke depan. Kembali lelaki itu menggerakan pedangnya menyambut datangnya angin pukulan yang laksana mengamuknya ombak di tengah samudera itu. Di antara berkelebatnya angin pukulan yang membuat ujung baju lelaki itu berkibar tampak serentetan sinar pedang berkelebat memenuhi angkasa. Lelaki itu sama sekali tidak jadi terpukul mundur oleh dasyatnya pukulan itu. Sebaliknya Ie Bun Hantu kena didesak mundur oleh ketajaman dari desiran hawa pedang pihak lawan. Hatinya semakin terperanjat lagi. Akaha, tidak kusangka bocah cilik ini bisa juga menyalurkan hawa kuekangnya ke dalam serangan pedangnya itu, pikirnya diam-diam di dalam hati. Kembali sepasang telapak tangannya segera dibabatkan bersama-sama ke depan, tenaga kuekang ini laksana amruknya. Gunung Tai San segera menekan ke arah lelaki berpakaian singsat yang baru saja menerima datangnya angin pukulan dari Ie Bun Hantu itu walaupun pada luarnya sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa padahal dalam hatinya terjadi suatu pergolakan yang amat keras. Dia merasa tenaga kuekang dari orang itu benar-benar amat dasyat dan merupakan satu-satunya musuh tangguh yang baru ditemuinya selama ini. Kini melihat dia orang kembali melancarkan serangan dengan begitu dasyatnya dalam hati lantas sadar kalau pukulan tersebut tidak dapat diterima dengan keras lawan keras, maka telapak kirinya dengan cepat diayunkan ke depan menyambut datangnya angin pukulan dari Ie Bun Hantu tersebut sedang tubuhnya sudah menyingkir ke samping. Kedua orang lelaki berpakaian singsat ini sewaktu melihat kawannya mulai bergeser ke samping, agaknya merekap pun mengerti apa yang dimaksud. Tampaklah kedua orang itu dengan amat cepatnya berputar membentuk kedudukan segitiga dan masing-masing mengulurkan tangan kirinya untuk ditempelkan pada pundak kawannya. Kiranya mereka bertiga hendak menggunakan ilmu penyaluran Hawa Kuekang tingkat atas untuk bersama-sama menerima datangnya angin pukulan dari Ie Bun Hantu itu dengan keras lawan keras. Dua gulung angin pukulan yang amat dasyat begitu terbentur satu sama lainnya segera terjadilah suatu angin taupan yang amat dasyat sekali. Pada saat mereka berempat sedang mengadakan tenaga kuekang itulah Tiong Chow Siangku segera bersama-sama turun tangan. Sengpet dengan mencekal siapua emasnya yang memancarkan cahaya ke emas-emasan menubruk ke arah Siaw Ling. Melihat datangnya serangan tersebut dengan amat gelusarnya Buye Toti yang mengebutkan ujung jubahnya ke depan. Kalian berdua benar-benar tidak suka memberi muka kepada kami butong P bentaknya keras. Segulung angin pukulan dasyat dengan cepatnya sudah menggulung ke arah depan. Terburu-buru Sengpet mendorongkan siapua emasnya ke depan, tampaklah cahaya terang memenuhi angkasa diselingi suara tik-tak tik yang membebisinkan telinga. Hahaha, sungguh dasyat tenaga pukulan dari Toti yang ini, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergoyang ke samping, dengan keras lawan keras dia menerima datangnya serangan tersebut. Leng Biantiat Pitukiu yang selama ini mengikuti terus di belakang tubuh Sengpet Begitu melihat kakaknya menerima pukulan dari Buye Toti yang dengan keras, maka mengambil kesempatan itu lantas meloncat ke depan, dengan menggunakan pit besi di tangan kanan untuk melindungi tubuh, tangan kirinya menyambar tubuh Siauling kemudian njotkan tubuhnya melarikan diri dari tempat itu. Mendadak tampak cahaya terang menyilaukan mata. Sengpet dengan menggunakan gaya Tianlong Sinfin atau naga sakti melayang ke angkasa tubuhnya bersalto ke tengah udara sedang Sia Poa Emasnya didorong ke depan. Di dalam keadaan gusar Buye Toti yang membentak keras, tangan kanannya dengan menggunakan jurus Sohwe Enggerosian atau sapuan tangan lima jurus mengejar je depan. Sengpet dengan cepat membalikan badannya Sia Poa Emasnya dengan menggunakan jurus Ninswe E Singtan atau melanggar air menjalankan perahu menyambut kembali serangan dari Buye Toti yang dengan kekerasan pula. Terdengarlah suara bentrokan yang amat keras memenuhi angkasa dan terlihatlah tubuh Sengpet terlempar sejauh enam tujuh dipadan jatuh di atas tanah. Buye Toti yang pun ikut terjatuh di atas tanah setelah terjadi bentrokan ini karena hawa murninya terbuyar kembali. Terdengar Sengpet menghela napas panjang. Hehehe, tenaga dalam dari Chiang Bunjian dari Bu Tong Pei sungguh luar biasa sekali. Chai He bukanlah tandingannya, HMM bila mana sungguh-sungguh kami membiarkan kalian merebut orang dari tangan kami maka akan kemanakah wajah Bu Tong Pei kami? Apakah di kemudian hari Bu Tong Pei kami masih bisa tancapkan kakinya lagi di dalam dunia kango seru Buye Toti yang dengan dingin? Di tengah suara bentakan yang amat keras itu tubuhnya sudah menubruk ke arah Sengpet. Lima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar bagaikan cakar burung elang menyambar dadanya. Walaupun tubuh Sengpet amat gemuk dengan perut yang menonjol keluar tetapi gerakannya amat gesit sekali, tubuhnya dengan cepat berputar menghindarkan diri dari serangan Buye Toti yang ini. Toti yang berhubung urusan ini memakai modal selembar jiwa kami bersaudara. Maka mau tak mau kita harus keraskan hati mengambil tindakan, kini tangan kanan dari Toti yang sudah terkena racun jahat. Bila manat Toti yang paksakan diri kerahkan tenaga untuk mengebrak maka sebelum 10 jurus racun tersebut akan mulai bekerja. Buye Toti yang yang serangannya berhasil memaksa Sengpet mundur dua langkah ke belakang. Segera angkat tangan kanannya untuk diperiksa, sedikit pun tidak salah, telapak tangannya tampak sudah dipenuhi dengan bintik-bintik hitam yang amat banyak. Sejak semula Cai Hai sudah tahu kalau kepandaian silat Toti yang amat tinggi dan tenaga dalamnya pun amat sempurna. Maka racun-racun biasa saja tidak bisa melukai diri Toti yang sambung Kiesiapok Asengpet lebih lanjut. Karena itu terpaksa Cai Hai harus korbankan sedikit modal untuk pasang jarum beracun huahiatok jam di antara senjata siepo aku ini. Jarum-jarum ini berasal dari aliran Tianban di daerah siih yang terbuat dari besi ribuan tahun dan di tempat jadi benang halus. Bukan saja mengandung racun yang amat ganas bahkan luar biasa sekali. Reaksinya sudah tentu Toti yang pernah mendengarkan hal ini bukan buye Toti yang melihat warna hitam di atas telapak tangannya semakin lama menjalar semakin ke atas sehingga dalam sekejap saja pergelangan tangannya sudah menghitam semua. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalamnya untuk menutup seluruh aliran darah sedang tangan kirinya dengan cepat menotok beberapa buah jalan darah di tubuhnya. He-he, he-he, pincel bisa potong lengan kanan ini daripada harus mendengarkan desakan serta tuntutan dari kalian Tiong Chou Siang Ku, Seng Pai yang melihat Tukiu dengan menggendong tubuh Siauling serta pik besinya tiada hentinya berkelebat menyerang ke sana kemari dengan serunya lantas tahu kalau dia orang sudah kena dikurung di dalam pedang engkau Heng Kiam Tin yang amat lihai itu dalam hati merasa metle, terperanjat. Tetapi dia orang yang sudah sering melakukan perjalanan di dalam dunia Kang Ou dan memiliki pengalaman yang luas maka walaupun kini dalam hatinya merasa amat cemas paras mukanya masih tetap tenang saja. Nama besar dari Bu Tong Pei serta Kuil Sem Yuan Kuan di atas gunung Bu Tong San ini diketahui oleh setiap orang di dalam kolong langit katanya sambil tersenyum. Sekalipun malam ini kau berhasil menahan diri Siauling di sini tetapi sejak kini pula jago-jago bulim yang mendatangi tempat ini akan mengalir tiada hentinya, tak seperti Cai He berdua yang bisa menyembunyikan jejak dan berkelana ke ujung langit apalagi anak kunci cingkong Cie Au itu sama sekali tidak berada di tangan Siauling. Kami berbuat demikian tidak lebih karena Cai He pernah menyanggupi Gak Siauling untuk melindungi keselamatan diri Siauling akan mempertemukan mereka kakak beradik. Perkataan yang sudah diucapkan berat laksana gunung dan kami pun tak ingin merusak merek kami yang sudah punya nama, berita yang tersiar di dalam bulim walaupun seolah-olah mengatakan siapa yang bisa menawan Siauling maka anak kunci cingkong Cie Au bisa didapatkan dengan mudah sebenarnya adalah salah besar. Coba Toti yang bayangkan kini Gak Siauling sudah terjatuh di tangan kami lalu apa gunanya mendapatkan kembali Siauling si bocah cilik itu? Coba Toti yang pikir tiga kali perkataan dari Cai He ini dan rasakan cengli tidak walaupun perkataan sedikit pun tidak salah tetapi pintu sudah menyanggupi untuk melindungi diri Siauling. Aku orang tidak suka melanggar janji bahwa dikarenakan khawatir atas keselamatan diri sendiri, kata Bu Ye Toti yang dingin. Toti yang tiba-tiba ujar Sengpet lagi sambil menarik kembali senyuman. Kami dua saudara cuma suka akan harta benda. Padahal harta yang berhasil kami kumpulkan sudah banyak sekali dan kami pun mengerti kalau benda-benda tersebut tak bisa dibawa mati, Setelah kami mati maka barang-barang tersebut akan ikut musnah cuma saja dengan rasa rakus serta cari nama ini membuat diri kami tanpa merasa sudah menerima perdagangan ini. Walaupun kira kami berdagang selalu menggunakan akal tetapi selamanya tidak pernah merebut barang orang lain dengan main paksa dan selamanya Cai He tidak bakal melanggar perkataan ini. Malam ini Cai He ada sedikit janji buat Toti yang. Bila mana di kemudian hari anak kunci Cingkong Cie Au itu berhasil kami Tiong Tio Siangku dapatkan dan berhasil membuka istana terlarang itu, Maka kami pasti akan memberi satu bagian buat Toti yang heee heee heee. Bila mana Pinton menyanggupi janjimu itu bukankah sama saja dengan menurunkan derajat dari partai kami, Seru Bu Ye Toti yang sambil tertawa dingin. Kami dua bersaudara hanya rakus dengan harta tetapi sama sekali tidak mengingini nyawa orang lain, Mendadak terdengar suara teriakan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang si Sem Im Su Tio Siang mendadak menarik kembali tongkat berkepala ularnya dan meloncat pergi. Si api beracun Cingkong yang begitu mendengar suara teriakan ngeri dari Tio Siang dalam hati merasa bergidik mendadak dia melancarkan dua buah serangan menahan datangnya serangan pedang dari Im Yang Cu sedang tubuhnya meloncat sejauh tiga kaki dan melepaskan tabung hijau yang ada pada punggungnya itu. Im Yang Cu tau isi dari tabung hijau itu adalah api beracun yang mengangkat namat Cingkong di dalam dunia kangong keganasan dari api ini luar biasa sekali. Di dalam keadaan cemas itulah dia lantas mementak keras. Kawanan tikus, kau berani menggunakan api beracun hawa murninya ditarik panjang-panjang tubuhnya dengan cepat meluncur ke arah depan. Walaupun gerakannya amat cepat tetapi tak urung terlambat satu tindak juga, si api beracun Cingkong sudah melepaskan tabung hijau yang tergantung pada punggungnya itu. Pada saat yang amat kritis itulah mendadak segulung angin pukulan yang dasyat menggulung ke depan. Terdengar Cingkong mendengus berat tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan sedang tabung hijau yang ada di tangannya pun ikut terjatuh ke atas tanah. Sewaktu ia hendak memungut kembali itulah pedang Im Yang Chu dengan disertai bunga-bunga pedang berwarna perak mengurung seluruh tubuhnya. Kini si api beracun Cingkong tidak sempat lagi memungut kembali tabung hijau itu, terburu-buru tubuhnya melayang sejauh tujuh dipa ke belakang. Pada saat itulah terdengar Sem Im Su Tiao Cian sudah berseru dengan suaranya yang berat dan dingin. Selama gunung masih berdiri tidak takut kehabisan kayu bakar, ayo kita pergi seorang tosu berusia pertengahan yang begitu melihat kedua iblis itu hendak melarikan diri dengan cepat. Ia gerakan pedangnya membabat ke depan tetapi tubuhnya segera kena dihantam oleh sarup pukulan dingin dari Tiao Cian sehingga tubuhnya menggigil keras, dengan terhuyung-huyung dia terdorong mundur ke belakang. Kaki kiri Im Yang Cu dengan gesitnya menyontek tabung hijau yang menggeletak di tanah kemudian dicekal di tangan kirinya dan pedangnya digegit di mulut serta tangan yang kanan membimbing tubuh tosu berusia pertengahan yang mundur terhuyung-huyung oleh pukulan Tiao Cian itu. Cepat duduk dan kerahkan tenaga dalammu untuk mengobati luka, bisiknya dengan cepat. Ketika dia mendongakan kepalanya kembali si api beracun Cian Gak serta Tiao Cian dengan mengambil kesempatan itu sudah melarikan diri dari sana dan lenyap di tengah kegelapan. Kini si Siakwa Mas Seng Pah yang melihat situasi sudah berubah amat besarnya, dari dalam sakunya dia lantas mengambil keluar sebutir pil dan diserahkan kepada Buye Tiao Tiang. Tiao Tiang obat ini bisa memusnahkan racun huahia top ciam itu harap kau orang suka menelan cepat-cepat lalu menggunakan hawa KHAK yang masuk keluar jarum tersebut dan terhisap keluar dengan besi semirani dengan kedasyatan dari tenaga dalam Tiao Tiang. Yang paling banter cuma beristirahat dua hari seluruh tubuhnya bakal pulih kembali, dan pukulan tenaga dalam tidak berwujud yang baru lancarkan untuk pukul jatuh tenaga milik si api beracun Cian Gak. Dia sudah membantu racun dari jarum tersebut merembes masuk ke dalam jalan darah yang kau tutup tadi, bicara sampai di sini ia lantas memperendah suaranya. Hati-hatilah terhadapi Ebun Hantu, walaupun Tiao Tiang jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia Kangou tetapi urusan terjadi sangat kebetulan sekali dengan terjadinya pertempuran sekait. Malam ini nama besarmu akan bertambah kesohor lagi melampaui kecermelanganmu tempoh hari tetapi kau orang jangan terlalu pandang remeh nyawamu sendiri, perkataan tadi Caiha cukup sampai di sini, aku pergi dulu. Dia menggerakkan siapua emas di tangannya lalu menerjang ke arah barisan pedang Engkou Heng Kiam Tin tersebut. Im Yang Chu segera menggetarkan pedangnya ke depan dengan disertai berkibarnya ujung jubah dan berkelebatnya cahaya terang pedangnya menotok ke arah punggung Seng Pat. Seng Pat segera membabatkan siapua emasnya ke belakang, di antara bentrokan senjata yang amat keras serta percikan bunga api. Dia sudah berhasil menangkis datangnya serangan pedang dari Im Yang Chu itu. Im Yang Chu merasakan lengan kanannya rada linu juga membuat hatinya jadi terperanjat pikirnya, nama besar dari Tiong Chou Siang Ku ternyata bukan nama kosong belaka, tenaga dalamnya berhasil dilatih jauh di atas tenaga dalam dari si api beracun Senggak. Walaupun di dalam hati dia berpikir tetapi tangannya tidak berhenti sampai di situ saja hanya di dalam sekejap saja berturut-turut dia sudah melancarkan kembali ketiga serangan mematikan. Kembali Seng Pat menggerakkan siapuannya ke depan, di tengah suara tiktak yang membebisinkan telinga kembali dia menangkis datangnya serangan pedang dari Im Yang Chu dengan keras lawan keras. Bu Ye To O Tiang yang diberi obat oleh Seng Pat dengan termangu-mangu dia memandang pil tersebut pikirannya berputar tiada hentinya mendadak dia memasuki pil tersebut ke dalam mulutnya lalu mementak keras, sute, bubarkan barisan pedang Ngo Heng Kiam Tin dan bebaskan diri mereka pergi Im Yang Chu jadi melengak, tetapi dia tidak berani membantah lagi di antara berkelebatnya sinar pedang barisan Ngo Heng Kiam Tin itu sudah membubarkan diri. To Heng terima kasih bisik Seng Pat dengan suara perlahan, dengan cepat dia melintangkan siapu Aemasnya di depan dada dan membuka jalan terlebih dulu menerjang keluar dari kepungan musuh. Hanya di dalam sekejap saja tubuh mereka berdua sudah lenyap di tengah kegelapan. Di dalam kuil Seng Yuan Kuan sekalipun sudah dipasangi penghalang yang rapat, tetapi dengan kelihayan ilmu silat mereka berdua ditambah pula anak murid Butong Pei sudah mendapat perintah untuk tidak melawan dengan mengadu jiwa. Maka tidak sampai sepertanak nasi lamanya mereka berdua sudah berhasil meloloskan diri dari kuil Seng Yuan Kuan tersebut. Sekeluarnya dari kuil Seng Yuan Kuan sileng biantiat pitukiu baru menghembuskan napas panjang-panjang. Heei, barisan pedang Ngo Heng Kiam Tin dari hidung kerbau si Toosu tua itu sungguh dasyat sekali serunya. Seng Pet pun dengan kesalnya menghela napas panjang. Lo Ojiye, sehabis melakukan jual beli ini kita pun seharusnya cuci tangan mengundurkan diri dari pekerjaan, katanya. Sehabis berkata dia lantas mengebutkan ujung baju, menyimpan kembali siapua emasnya dan jalan ke depan dengan langkah lebar. Mereka berdua dengan cepatnya melakukan perjalanan menuruni gunung tersebut sewaktu hari mulai terang tanah mereka pun sudah tiba di kaki gunung Butong San mendadak Seng Pet menghentikan larinya. Lo Ojiye, bagaimana dengan bocah itu? Kenapa tidak kedengaran sedikit suara pun tanyanya sambil menoleh. Jalan darahnya sudah kutotok kiranya si Auling yang kena disambar Tukiu merontak terus tiada hentinya, di bawah serangan musuh tangguh dan keadaan yang amat kritis terpaksa Tukiu menotok jalan darahnya. Mendengar perkataan tersebut Seng Pet lantas berjalan balik dan turun tangan membebaskan jalan darah yang tertotok pada tubuh si Auling itu. Terdengar bocah cilik itu menghembuskan napas panjang dan membuka matanya dengan perlahan-lahan. Waktu itu cuaca sedang terang tanah, Seng Surya pun dengan perlahan sudah muncul di ujung langit sebelah barat, sehingga setiap pemandangan bisa dilihat dengan jelas. Siauling memutar biji matanya sebentar lalu memandang sekejap ke arah orang itu. Apakah kalian berdua yang membawa aku datang kemari? Tanyanya dingin. Nada ucapannya amat kasar dan sedikit pun tidak mengindahkan kesopanan. HMM. Apakah kau kira beberapa orang toosu tua hidung kerbau itu benar-benar bisa menghalangi diri kami Tegur Tukiu? HMM kini kalian mau bawa aku kabur kemana sudah tentu menemui encigak musahut Seng Pet dengan cepat. Kepandaian silat kalian tentu amat tinggi kalau tidak mungkin bisa merebut diriku lolos dari kuil Sam Yuan Koan itu, lalu apakah kau anggap merek emas dari Tiong Chow Siang Ku yang berhasil dipupuk selama puluhan tahun ini mudah dirusak dengan begitu saja selatu Kiu dingin? Hehehe, cuma sayang walaupun kepandaian silat kalian amat lihai tetapi tindak tandusnya amat keras dan main paksa seperti perampok jadi orang pun buas, kejam dan telengas, setan cilik kau berani memaki orang teriak Tukiu dengan gusar, tangannya segera diangkat siap digaplokan ke depan. Terburu-buru Seng Pet melintangkan tangannya menangkis datangnya gaplokan dari Tukiu itu. Hahaha, bocah cilik kau orang sungguh bernyali, pujinya. HMM kalau mau pukul ayo cepat pukul teriak Syauling sambil membusungkan dadanya. Paling banter juga tidak akan lolos dari kata-kata mati akaha bocah kau sungguh bernyali seru Seng Pet melengat. HMM bocah cilik apakah kau pernah merasakan bagaimana enaknya mati atau tidak bisa hidup pun susah sambung Tukiu? Apa yang perlu ditakutkan tentang Syauling dengan gusarnya pula? Dibacok satu kali juga mati dibacok seribu kali akhirnya juga mati. Kau kira aku benar-benar takut dengan beberapa bacokan golokmu? Hehehe, jangan harap kau bisa membuat aku orang jadi takut, sejak kecil dia sering membaca dan belajar ilmu kepandayan yang bermacam-macam. Di dalam benaknya pada saat ini sudah dipenuhi dengan berpuluh-puluh kisah cerita yang tidak diketahui maksud sebenarnya. Beberapa perkataannya itu pun diucapkan dengan dada yang dibusungkan lagaknya benar-benar dia menunjukkan suatu sikap semangat jantan yang sedikit pun tidak takut menghadapi maut. HMM bagus sekali seru Tukiu dengan dingin, sinar matanya berkelebat dengan buasnya. Ini hari aku mau suruh kau orang merasakan sedikit penderitaan, kalau tidak begitu kau bocah cilik tentu tidak mengerti seberapa tinggi langit itu dan seberapa tebalnya bumi, dan jari tangannya segera dipentangkan siap-siap melancarkan satu totokan ke depan, tetapi baru saja jari tangannya itu menempel tubuh sang bocah mendadak dia menarik kembali serangannya dan menghela nafas panjang. Bila mana aku Tukiu harus mencari gara-gara dengan seorang bocah cilik seperti kau di kemudian hari mana aku punya muka lagi untuk tancapkan kaki di dalam dunia kangong, hahaha, hahaha, bocah cilik kami sama sekali tidak bermaksud untuk mencelakai dirimu mari biar aku gendong kau untuk melanjutkan perjalananmu kata Seng Pat kembali sambil tertawa terbahak-bahak. Apakah kau kata teriak Siauling sambil melototkan sepasang matanya lebar-lebar? Aku punya sepasang kaki, aku bisa jalan sendiri, sehabis berkata dengan langkah lebar dia melanjutkan perjalanan menuju ke depan. Tukiu yang melihat keputusan serta sifat keras kepala dari bocah itu di dalam hati rada mendongkol, tangan kanannya lantas menyambar hendak mencengkeram pundaknya, tetapi keburu dicegah oleh Seng Pat. Hahaha, biarlah dia berjalan sendiri, katanya sambil tertawa. Dengan membawa rasa mangka sekejap saja Siauling sudah melakukan perjalanan sejauh 7-8 lit tetapi badannya yang masih lemah itu tidak bisa menahan terlalu lama lagi, semakin berjalan semakin lemah. Keringat mengucur bagaikan curahan hujan membuat seluruh tubuhnya basah kuyuk, dan akhirnya kakinya terasa jadi lemas dan rubuh di atas tanah. Terburu-buru Seng Pat menyambar tubuh Siauling agar jangan sampai terjatuh. Bocah apakah sudah lelah tanyanya tertawa. HMM lepaskan aku serunya sambil meronta dan dengan ujung bajunya dia mengusat keringat di wajahnya. Melihat sikap tersebut Tukyo kembali mengerutkan alisnya rapat-rapat. Elo Otoa, bocah ini terlalu keras kepala, aku lebih baik kita totok jalan darahnya saja kemudian membawanya pergi, tidak menanti jawaban dari Seng Pat lagi di alantes menotok jalan darah tidur di atas tubuh Siauling. Seketika itu juga bocah tersebut jatuh tidak sadarkan diri. Entah lewat berapa waktu lamanya, sewaktu pikirannya jadi jernih kembali didapatkannya dirinya sudah berbaring di atas pembaringan kayu sedang telinganya menangkap suara air yang amat berisik. Menanti dia menoleh ke samping tampaklah Seng Pat sambil tersenyum sedang berdiri di sisi pembaringan tersebut. Bocah, kau sudah bangun tanyanya sewaktu melihat Siauling membuka matanya. Apakah kau orang suka makan sedikit Siauling tidak menjawab sebaliknya dengan cepatnya meloncat bangun dari tempat tidurnya. Dimanakah tempat ini tanyanya? Di tengah sungai Tiangkeng, kita berada di atas sebuah perahu besar, Siauling merasakan kepalanya berat dan kakinya terasa amat ringan dengan kepalanya amat pening dan berkunang kunga. Tetapi dia paksakan diri juga turun dari pembaringan tersebut dan berjalan keluar dari ruangan perahu tersebut. Seng Pat segera menyingkir ke samping memberi jalan buatnya. Dengan mencekal dinding ruangan Siauling paksakan diri keluar dari ruangan perahu itu juga tiupan angin sungai yang sampai itu membuat kesadarannya semakin pulih. Seng Surya itu memancarkan sinarnya di tengah awang-awang langit nan biru bersih dari awan, dengan termangu-mangu dia memandang ke atas gulungan ombak yang saling susul-menyusul di samping bayangan layar perahu di tempat kejauhan membuat dadanya terasa amat lega. Saat ini dia berdiri di atas perahu layarnya yang amat besar dan sedang berlayar di tengah sungai yang luas. Bocah! Angin amat besar! Kau baik-baiklah berdiri di sana, terdengar suara yang halus dari Seng Pat berkumandang datang. Siauling menoleh memandang sekejap ke arah siapua emas itu, dia termenung dan bungkam seribu bahasa. Seng Pat yang melihat sinar matanya berubah terus tiada hentinya seperti lagi memikirkan sesuatu tak terasa sudah tersenyum. Eeei, bocah kau lagi pikirkan urusan apa tanyanya? Aku lagi berpikir walaupun aku tidak suka akan sifat kalian yang buruk itu tetapi kalian pun tidak termasuk manusia-manusia yang sangat jahat. Lain hari bila mana aku berhasil melatih ilmu silatku maka aku orang tidak akan membinasakan diri. Kalian mendengar perkataan tersebut Seng Pat segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau hendak belajar ilmu silat dari siapa mendadak dari pintu ruangan berkelebat datang sesosok bayangan tubuh manusia Seleng Biantiat Pitu Kiu Tau 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 sudah muncul di atas geladak terdengar dia tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe, bocah, di kolong langit pada saat ini kiranya tidak bakal kau orang berhasil mendapatkan seorang suhu yang bisa mempelajari ilmu silat yang cukup untuk membunuh orang kami. Mendadak di dalam benak Siauling terbayang kembali sikap tegang dari Bu Ye Tau Tia yang setelah mendengar nama dari Pak Tian Chun Chu Kini begitu mendengar rejekan itu dia lantas menyahut dengan cepat, lalu bagaimana dengan Pak Tian Chun Chu itu Seng Pat jadi melengat. Pak Tian Chun Chu dari mana kau mendengar nama sebutan ini? Hahaha, bukan saja mendengar nama besarnya bahkan pernah bertemu dengan orangnya seru Siauling tidak mau kalah. Tukiu segera mendengus dingin. HMM, bocah cilik kau pandai benar berbohong katanya dengan suaranya yang dingin. Pak Tian Chun Chu sudah mati sangat lama sekali apa mungkin sukmanya bisa menjelma kembali ooo? Jadi kau tidak percaya sudah tentu tidak percaya, baiklah, kalau kau tidak percaya sudahlah, Bocah apakah kau orang benar-benar sudah bertemu dengan Pak Tian Chun Chu tanya Seng Pat lagi setelah berpikir sejenak dengan wajah amat serius. Sudah tentu sungguh buat apa aku menipu dirimu, mendadak terdengar suara air sungai yang terbelah ke samping. Sebuah perahu kecil dengan menerjang ombak bergerak mendekati perahu besar tersebut disusul melayangnya sesosok bayangan manusia menubruk ke arah Siauling. Dengan gusarnya Seng Pat membentak keras, satu pukulan dasyat segera dilancarkan ke depan. Siauling pada saat itu masih lemah, kini terkena tekanan hawa pukulan dari Seng Pat membuat kakinya jadi gontai. Tak tertahan lagi tubuhnya lantas jatuh rubuh ke dalam sungai dengan ombak yang amat deras itu. Melihat kejadian itu bayangan manusia yang lagi melayang ke arah perahu besar itu mendadak bersalto beberapa kali di tengah udara dan meluncur pula ke dalam sungai yang amat deras itu. Tiong Chou Siangku walaupun memiliki kepandayan silat yang amat lihai akan tetapi mereka berdua tidak mengerti ilmu dalam air. Begitu melihat orang itu menyelam ke dalam air dan lenyap tak berbekas mereka cuma bisa melototkan matanya lebar-lebar tanpa bisa berkutik.